Oke, sebelum ke Masyoki kita berbincang terlebih dahulu bersama dengan Ustadz Dasad Latif. Assalamualaikum Ustadz. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Dasad? Oke, kita masih... Ya, Ustadz Dasad sudah mendengar suara kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa mendengar suara kami, Ustadz? Ya, Alhamdulillah. Ya, tersambung. Oke, Alhamdulillah tersambung ya. Langsung saja Ustadz, pagi hari ini kita membahas soal sikap yaitu untuk memboikot produk-produk Israel. Kalau tanggapan dari Ustadz seperti apa? Pertama, bahwa kejadian Palestina-Israel ini bukan soal agama. Itu dulu yang kita tegaskan. Karena saya hadir di sini bukan sebagai pencerama semata, aktivis dakwah, tapi kemanusiaan. Dan ini kegiatan kita tentu disupport dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ dinyatakan penjajahan di dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri-keadilan dan pri-kemanusiaan. Ini berarti pemerintah ketika Menteri Luar Negeri kita berbicara di forum internasional, yang saya sendiri mengakui sangat hebat, diksinya sangat luar biasa, itu adalah amanah konstitusi. Yang kedua, kita warga Indonesia pernah merasakan sakitnya penderitaan penjajahan. Karenanya dalam amanah konstitusi juga dikatakan bangsa Indonesia itu ikut serta dalam menciptakan, mewujudkan perdamaian dunia. Bagaimana cara ikut sertanya? Tentu dengan berbagai cara. Satu dengan pasukan tempur. Ini tentu tidak bisa kita lakukan. Karena akan merugikan kita sendiri. Itulah sehingga Nabi katakan, ketika kau mendapati kebetulan, cegalah dengan tanganmu. Tangan ini adalah sumber kekuasaan. Tangan ini sumber pertempuran fisik. Tapi itu tidak kita lakukan. Yang kedua, apabila tidak mampu dengan tanganmu, kata Nabi Pabilizani, dengan lisanmu. Maka kita berteriak. Maka kita berucap. Kita menyampaikan aspirasi kita. Ternyata lisan ini kan tidak bisa sampai. Maka ada alat bantu. Alat bantu itu namanya media komunikasi. Maka saya berterima kasih sebagai kaum muslimin dan warga Indonesia kepada tipiwan. Karena ikut mensuarakan hal ini. Bahkan memilih jam tayang yang spesial untuk berbicara soal ini. Maka harus disampaikan. Yang ketiga, ternyata pun kalau tidak bisa dengan lisan, maka dengan doa. Nah, kita bangsa Indonesia telah menempuh dua jalur ini. Melakukan diplomasi, kemudian melakukan doa. Tetapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Ada gerakan yang disebut boykot. Boykot ini apa hubungannya? Boykot ini berkaitan dengan ekonomi. Saudaraku percayalah, tidak akan ada kekuatan tempur tanpa dukungan ekonomi. Dan kita tahu produk-produk Israel paling banyak di Indonesia. Kenapa banyak di Indonesia? Karena rakyat Indonesia ini hampir 300 juta. Berarti sasaran produk ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Pasarnya besar. Maka dikirimlah ke sini produk-produknya. Maka tidak ada salahnya kalau ada gerakan boykot. Kenapa doa sudah dilakukan, protes melalui forum internas sudah dilakukan, maka kita lakukan apa? Boykot. Apa hubungannya? Kalau kita lakukan boykot, produknya berturun. Turun produk, maka akan berdampak pada pemasukan negara. Pemasukan negara berkurang, maka support untuk perang pasti berkurang juga. Dan saya melihat hasil dari boykot ini. Saya melihat, wallahualam, saya tidak bisa pastikan benar atau tidak yang saya lihat di media-media sosial. Ternyata saham-saham yang dimiliki oleh kaum Yahudi ini turun. Karena turunnya itu akhirnya pergerakannya, tekanan dari negara Amerika ini lambat laun akan tarik diri. Kenapa? Karena di negara Amerika juga sangat terpengaruh oleh produk-produknya orang-orang Yahudi. Maka gerakan seperti ini perlu juga kita lakukan sebagai gerakan untuk menolak penjajahan di atas bumi. Bukan karena kita sesama muslim. Ini saya perlu tegaskan. Karena memang ini amanah konstitusi. Penjajahan di dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Sehingga kita semua melihat untuk menghentikan tindakan-tindakan yang bertentangan gerakan kemanusiaan ini. Bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Jadi bukan soal agama, tapi adalah rasa kemanusiaan. Dan saya sebagai orang yang banyak terlibat dalam aktivis dakwah, saya melihat juga Amerika punya standar ganda. Ketika berbicara tentang Ukraina, agresif betul. Amerika sampai melakukan tekanan-tekanan fisik secara militer. Tetapi ketika berbicara tentang Israel dan Palestina, kelihatannya Amerika justru berada pada pihak posisi yang tidak menekan orang-orang yang mengintimidasi. Dalam hal ini adalah pihak Israel. Kalau kita bicara balik dulu kepada boykot, tadi salah satu yang mungkin Ustadz sampaikan adalah soal boykot. Akhirnya dengan boykot, demand dari produknya akan turun dan itu akan menurunkan juga support dana terhadap produk Israel dan juga invasi. Tapi kalau kita bicara soal korporasi yang ada di Indonesia, dengan adanya boykot, itu kan juga akan berdampak pada saudara-saudara kita juga yang ada di Indonesia. Yang mayoritas adalah muslim. Mereka bekerja di korporasi itu, mereka menggantungan hidupnya di korporasi itu, dan mereka tidak bisa berbuat banyak. Nah melihat hal ini dari sudut pandang ini bagaimana Ustadz? Ya, saya kira setiap keputusan pasti ada risiko. Setiap opsi pasti ada risiko. Maka saya sebagai pribadi ya, pandangan pribadi saya, kalau sudah berbicara tentang kemanusiaan, apalagi korban jiwa, tentu kita prioritaskan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan keselamatan jiwa. Semua produk-produk, misalnya bekerja di suatu instansi, bekerja di suatu perusahaan, Nah, itu kalau kita adakan boykot memang ada pengaruhnya terhadap lapangan kerja, tetapi jauh lebih besar pengaruhnya ketika jiwa seseorang tergantung, terancam. Dalam pikir syariat Islam, ada yang disebut daruriah, darurat. Sesuatu yang darurat, yang tadinya diharamkan bisa menjadi halal ketika kondisinya menjadi darurat. Nah, sementara kita melihat, saya sekali lagi tidak melihat secara langsung di Palestina, tapi saya melihat kabar-kabar dari TV, media sosial, itu sudah keterlaluan caranya. Bahkan, bisa cenderung kepada pembunuhan genosida yang kita dengarkan tadi, berarti ini sudah dalam keadaan darurat, sehingga memang harus ada tekanan ekonomi. Karena seperti saya katakan tadi, tidak ada kekuatan perang tanpa dukungan ekonomi. Maka, kalau ada yang berdampak pada saudara-saudara kita, dan dia bersabar, dan apalagi dia katakan bahwa saya rela melakukan ini karena demi kemanusiaan, Insya Allah, itu bagian dari pahala ibadah di sisi Allah SWT. Kita tangkap poinnya, tidak ada kekuatan perang tanpa dukungan ekonomi, itu yang dihalat dari Ustadz Dasar. Tapi, saya kembali ke Masyoki, seberapa besar dan seberapa memungkinkan untuk boykot produk Israel ini? Yang dilakukan oleh sejumlah negara termasuk Indonesia? Kalau mungkin kan, apalagi kalau pakai target dan caranya BDS, Insya Allah berhasil. Karena, kalau misalnya bicara keberhasilan, ya terlalu selain tadi Ustadz Dasar Tusa menyampaikan tentang efek ekonomi, tapi yang paling penting adalah efek politiknya. Gini, perlanggaran hukum internasional ini kan masalah politik internasional. Nah, ketika kita bicara keberhasilan dan kemungkinan bisa lakukan atau enggak, pertama kita target juga, kalau dari gerakan BDS, rekomendasi kami untuk masyarakat, tentunya kita bisa memilih target yang tepat, yang paling telak untuk menghentikan kejahatan Israel. Tidak sembarangan, ikut-ikutan gitu ya? Tidak sembarangan, dan bahkan mungkin agak repot kalau banyakan gitu ya. Kita bisa fokus ke beberapa brand dan kooperasi. Karena dengan fokus seperti itu, hanya dengan beberapa kooperasi dan brand saja, Israel dengan segala pendukung-pendukungnya itu sudah kesakitan. Kenapa? Karena Israel itu paling trauma kalau diisolasi. Oke. Karena kalau misalnya dia, Israel itu punya trauma, diisolasi oleh masyarakat dunia. Dan ini menurut mereka adalah ancaman strategis. Jadi kalau misalnya ada sedikit saja indikasi Israel akan diisolasi masyarakat dunia, mereka akan beraksi keras dan akan berhentilah. Nanti informasi lebih lengkapnya ada di Instagramnya BDS ya. Oke. Saya, kami memohon juga ke Ustadz Dasat Latif gitu untuk memimpin doa ya. Dalam kesempatan ini, dalam konteks diskusi kita pagi hari ini. Mohon kiranya dapat memimpin doa juga Ustadz bagi kita semua di sini, juga pemirsa yang menyaksikan. Untuk saudara-saudara kita di Palestina sana. Silahkan Ustadz. Aduzubillahimasyaitonarajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lilmuminina walmuminat walmuslimina walmuslimat. Al-akhya'i minhum wal-amwadz. Inna kesami'un karibu mujibu dakwat wa kadiyal hajat. Ya Allah, Sat yang melembutkan hati, lembutkanlah hati bagi orang-orang yang menindas di dunia ini. Ya Allah, Sat yang maha kuat, kuatkanlah orang-orang yang terjajah di muka bumi ini agar bangkit untuk melawan penjejahan. Ya Allah, Ya Rabbi akrim, Sat yang maha kaya, berikanlah kekayaan bagi orang-orang yang punya kepedulian bagi pergerakan rakyat Palestina. Ya Allah, Ya Rabbi akrim, Engkau yang maha mengetahui, maka kami mohon kepadamu, Ya Allah, berikanlah pengetahuan kepada kami untuk melawan agresifitas, kekejaman, kekerasan bagi orang-orang yang menindas. Ya Allah, Ya Rabbi akrim, Sat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewaktakan waktu, harta, dan ilmunya untuk menindas bagi orang-orang yang melakukan penjejahan di atas dunia. Kami hanya bisa berdoa, memohon, dan berdoa di tangan Mujual yang mengabulkan doa kami, karenanya dengarkan dan kabulkan doa kami. Rabbana'atina pidunia hasana, wapil akhirati hasana, wakina'atab al-nar. Subhana rabbika rabbil izzati amaisipun, wassalamun alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Ya Rabbi alamin. Amin, Amin, Amin. Terima kasih banyak Ustadz, Ustadz Latif, atas doain dan juga waktu yang sudah berkembang bersama kami, termasuk juga Mas Yoki. Terima kasih banyak. Kita jeda dulu pemirsa, saat lagi kita akan hadirkan sejumlah informasi menerikannya untuk Anda. Tetap bersama kami.